Ya Rabu kemarin tiga orang dalam satu keluarga dilukai saudara jauhnya dengan gunting di Salatiga. Ternyata pelaku adalah orang dengan gangguan jiwa yang kerap mengamuk sewaktu-waktu. Zainal Mutakim, warga kampung turusan Sidorjo Salatiga terluka karena ditusuk saudara jauhnya. Ia mengalami luka di tangan, kaki, kepala hingga punggung. Tak hanya Zainal, ibu dan saudaranya juga mengalami hal serupa. Ismirah dan Nurjana mengalami luka tusuk di kepala. Peristiwa ini berawal saat Zainal pulang usai mengantar anaknya ke sekolah. Korban tiba-tiba dihampiri saudara jauhnya, Tukul Santoso. Tanpa basa-basi, Tukul mengeluarkan gunting dari saku lalu menusuk korban. Pelaku kemudian kabur dan masuk ke rumah. Ia mengejar lalu kembali menusuk ibu dan kakak korban. Korban Zainal mengatakan kejadian ini bukan kali yang pertama. Sebelumnya pelaku sering mengamuk tetapi korban bisa menghindar. Hanya saja saat ini korban sampai terluka. Ternyata Tukul adalah orang dengan gangguan jiwa. Kondisi itu terjadi sejak pelaku mengalami kecelakaan beberapa tahun sebelumnya. Pelaku mengundangku loh, ini tidak ada ini, ini tidak ada ini sama lari. Terus lari, di depan saya baru meluangkan senjata itu. Senjata apa? Saya tidak tahu senjatanya. Oh, bagus. Karena saya pas di depannya masih seorang gagas. Terus berusaha menusuk saya, saya tangkis. Kena tangan, saya langsung bungkung. Rindungi kepala, bungkung. Dan dia langsung menusuk. Kenapa? Beger, dua, tusuk. Kalau ditusuk-tusuk sih? Terus, begitu. Saya pikir dia itu tidak pakai. Tahu tidak mana. Kok tahu curahnya? Kok tahu? Oh, pakai senjata apa? Gunteng. Kalau aku itu memang ada gangguan jiwa. Yang gila itu, aku nangguan jiwa. Usai penusukan, polisi membawa pelaku yang berusia 52 tahun itu ke kantor Pores Salatiga. Karena perbuatan yang kerap membahayakan warga sekitar. Yulianto melaporikan dari Salatiga.